Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rutin menggelar pembacaan Yassin Tahlil dan Semaan Al-Quran malam Jumat Kliwon di Pendopo Kabumian. Pada kegiatan periode November 2023 yang berlangsung Kamis malam 9 November 2023, dihadiri Bupati Kebumen Arief Sugianto, anggota Forkopimda, pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta masyarakat sekitar. Pembacaan Yassin Tahlil berlangsung dengan penuh hikmat yang dipimpin Kiai Agusus Santo dari Kemitir Kelurahan Bumi Rejo, Kecamatan Kebumen. Bupati menyampaikan pembacaan Yassin Tahlil sebagai hadiah untuk para arwah leluhur, pemimpin, serta muslimin dan muslimat. Selain itu juga sebagai bentuk ikhtiar berdoa bersama, mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera dan penuh keberkahan, serta dijauhkan dari bala dan fitnah. Bupati juga menyampaikan musim kemarau tahun ini cukup panjang dan berdampak terjadi kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Kebumen. Pemkap Kebumen melalui BPBD Kabupaten Kebumen hingga saat ini telah menyalurkan bantuan air bersih sejumlah 1.100 tengki kepada masyarakat terdampak kekeringan. Untuk itu, Bupati mengajak seluruh yang hadir berdoa agar Kabupaten Kebumen segera turun hujan. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.